Intro Jadi, di video kali ini kita bakal ngobrol soal Shokugan Modeling Project Gawking atau Wild Force Megazord Lupa namanya kalau Megazordnya Jadi ini adalah sebuah mainan yang udah ditunggu-tunggu banyak orang pastinya Fans Gawranger atau Fans Power Rangers Wild Force Terus kalau saya sendiri terpapar dari Power Rangers Wild Force Terus kalau nggak salah dulu waktu SMA Udah ada yang upload di internet full episode-nya Gawranger Jadi nonton Gawranger dan Emang salah satu seri Super Sentai Power Rangers Dengan robot yang paling keren Karena robot yang binatang-binatang itu biasa Udah lah itu pasti keren banget, nggak ada obat Jadi di sini ada lima binatang Shark, Eagle, Lion, Tiger, Sama Bison Ukurannya emang mini-mini banget gitu ya Karena Shokugan Modeling Project ini kayaknya cuma rebranding dari Super Mini Pla Nggak tahu kenapa di rebrand, mungkin karena Kata-kata mini di nama Mini Pla itu mungkin bikin orang ngerasa Ih apaan sih? Punya mainan kok mini gitu Tapi ya nggak tahu juga apa alasannya Tapi ya seenggaknya ini satu lini dengan Apa sih? Bukan satu lini sih Ukurannya sama dengan Super Mini Pla Jadi ini langsung aja Kita yang pertama ada Gausshark Jadi sebentar saya fokusin kamera dulu Saya nggak ngerti cara fokusin kamera di HP Oke ini dia Udah fokus Jadi ini detailnya Keren banget Untuk ukuran mainan yang sangat mini gitu Tapi emang sekarang zaman udah canggih sih Jadi mainan semini apapun detailnya tetep Gila gitu Ini warnanya Semparasi warnanya udah oke Ada warna silver dan abu-abu Dan sayangnya ada yang silvernya Silver metallic Tapi abu-abunya ada yang Dibikin kayak warna abu-abu biasa gitu Jadi agak membingungkan sebenarnya Kayak di kemalang ini Aduh Fokusnya hilang lagi Kita coba Ayo fokus-fokus Oke Ya Oke Jadi ini di Aduh fokusnya lagi Fokus-fokus Oke Ya Tetap disitu Jadi di kepalanya ini Sayang banget Warnanya Nggak kayak warna Silver metallic Yang ada di bawah sini Ini silver metallic Aduh fokus Ya ini saya kebingungan Mengatur fokus Ayo lah fokus-fokus Ayo fokus Dimana kamu fokus Ya Gimana sih Ini Ya Oke ini dia Stop Stop disitu Fokus Ya oke Jadi ini Warna Bahunya Silver metallic Bagus banget Hampir sama kayak DXnya Tapi sayangnya Di bagian perutnya ini Di kepalanya itu Masih pake Abu-abu plastik gitu Jadi Kurang nyaman dilihat Walaupun sebenarnya Cukup oke juga sih Dan ini fokusnya hilang lagi Gimana ya Supaya bisa fokus Jadi kameranya ini Kayaknya kayak saya gitu Kurang bisa fokus Dalam mengerjakan Pekerjaan Oke Tolonglah Ayo lah fokus Aku harus dipencet dulu ya Oke Aduh Ya Sedikit lagi Aduh Kenapa Fokus 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 Gimana ya caranya Cara tutorial di youtube dulu Cara fokus kamera hp Ayo lah Kamu bisa Berjuang lah Oke Kayaknya udah tertangkap Ya sip Oke Ya Mantap Jadi ini tadi Warna Silvernya Ada yang metallic Ada yang dibiarin warna Abu-abu plastik Sayang banget Dan ini Merah Dan hitamnya itu sticker ya Bukan Di chat Tapi Kelihatan oke banget Dan disini ada lubang Buat Masang apa ya Itu Gak tau juga deh Jadi overall Emang Keren banget sih ini Separasi warnanya bagus Panel liningnya bagus Mungkin Kalau di lining Bakal jadi Lebih mantep banget Dan ini Matanya udah Di chat dari sananya Jadi gak pake sticker Ini mulutnya bisa dibuka Dan ini ada Buat Masang pedang Tapi gak tau ini Saya salah masang Apa gimana Jadi agak susah Meluarinnya Dan saya baru Potong kuku Dan ini ada Kuku jempol Kita mencoba menarik Tapi tetap Tidak bisa ditarik Jadi ya Sudahlah Biarkan saja Oke Apa lagi ya Ini sticker Ini sticker Terus Ini juga sticker Jadi stickernya Kalau gak salah Cuma Di bagian situ aja Yang lainnya Udah di chat dari sananya Jadi udah Bagus banget Gak repot-repot lagi Sini ada Artikulasi Ekornya Terus Badannya Dia jadi bisa Bergerak Seperti ikan Oke Kita langsung saja Move on Ke yang selanjutnya Gao Eagle Jadi kayak Gao Shark Tadi gitu Ini detailnya Bagus banget gitu Buat mainan Semini Ini Karena Ya sebenarnya Ini rasanya Udah kayak DX nya gitu ya Mungkin detailnya Lebih bagus Daripada DX nya Atau saya salah ingat Jadi artikulasinya Cukup sederhana Ada di sayap sini Terus Sayapnya juga udah Diwarnain Emas dari sananya Jadi keren banget gitu Warna abu-abunya Ini juga sebenarnya gak jelek-jelek amat sih Cuma Mungkin bakal lebih keren Kalau dibuat Silver metallic gitu Ini kayak gini Emas metallic Helm nya bagus banget Jadi Emang Gimana ya Rasanya Agak wajar gitu Kalau Mini plug ini Harganya agak-agak mahal Karena emang Detailnya bagus Cat nya juga Ada yang udah di cat Jadi disini ada Helm nya Ekor nya bisa di Kebawahin Artikulasi sayapnya Tapi ya Burung mau pose gimana sih Burung ya Pose nya gitu-gitu doang kan Ya Keren banget sih Masih sangat Memuaskan Ngeliatnya gitu Mudah-mudahan Lini ini Bisa terus ada gitu ya Gak Tiba-tiba Mati Ngilang gitu Biasanya Lini-lini mainan itu Kayak gitu Terus ini ada Sticker Sticker Jadi stickernya Kalau gak salah Cuma dua Itu aja Jadi gak banyak Sticker di Eagle Karena mungkin Emang gak banyak Detailnya juga Maksudnya detail yang Berwarna Oke Kita ke Gowl Lion Jadi ini Merahnya Ternyata kurang bagus Di kameranya Ternyata Padahal waktu Di aslinya gitu Bagus Tapi Setelah masuk kamera Ternyata Gak tau deh Jadi agak redup Dan jadi agak Kayak murahan gitu Tapi kalau Dilihat barang aslinya Merahnya tuh cukup oke Walaupun memang gak Semewah Dx-nya gitu ya Jadi Artikulasinya juga Kurang lebih sama Dx-nya Cuma mungkin Lebih bisa diposein aja Tapi badannya juga Kayaknya gak bisa diputer Jadi gak begitu banyak Pose yang bisa dilakukan Dan bingung juga Sebenernya mau Mosein apa sih Gak paling juga Menerjang gitu aja Oke Terus ini Bisa dibuka mulutnya Sayang banget Mulutnya gak di Cat gitu Giginya Padahal cuma silver 4 biji gitu aja Gak di cat gitu Kenapa ya Padahal emasnya Udah bagus Matanya udah di Cat hijau Bagus juga Kenapa giginya Gak di cat gitu Sangat disayangkan Emang agak Membingungkan sih Kenapa ada Bagian-bagian yang Dibiarin Warna plastik biasa Ada yang dikasih Metallic gitu Tapi mungkin Karena waktu jadi Gao King Dalam bentuk Gatai-nya Mungkin gak begitu Kelihatan kali Jadi dibikin Bagian-bagian ini Iya warnanya biasa aja Nanti Soalnya gak keliatan juga Waktu digabungin Karena Banyak orang kan Majangnya digabungin Langsung lanjut ke Gao Tiger Jadi ini Sama Mulutnya bisa dibuka Dan overall Bagus juga Walaupun warnanya Gak seperti DX-nya Kalau DX-nya itu Warnanya Putihnya bukan putih Putih Pure putih gitu Kalau Mini Planya ini Putih banget Tapi kalau DX-nya itu Dia kayak Metallic-metallic Ada Campur putih Sama pink gitu Jadi Unik warnanya Kalau ini Ya oke lah Namanya juga Macannya Intinya Ranger-nya kan Warna putih gitu Jadi ini ada Sticker-sticker juga Walaupun dari jauh Gak begitu keliatan Itu sticker gitu ya Bagusnya di Minipla-minipla Atau SMP ini Kayak gitu deh Ini juga lagi-lagi Ada bagian Yang abu-abu plastik Biasa Ada yang dikasih Silver metallic Ini nanti Jadi join Apa Lengannya Jadi mungkin Gak dimetallic Karena gak begitu Kelihatan Nanti karena Kelipet Dan bahunya ini Dibuat metallic Karena kan nanti Kelihatan Di depan Dan ini juga Ada stickernya Ya Keren banget lah Sangat keren Dari tadi Keren-keren aja Karena emang keren Mau diapain gitu ya Terus ini ada Gauh Bison Gauh Bison ini Yang paling Ribet ngerakit Yang gak tau kenapa Ada bagian-bagian Snapfitnya Kurang enak Dan Berasa kayak Gunpla Bootleg gitu Tapi mungkin Demi Keamanan kali ya Dibikin Sangat seret gitu Supaya plastiknya Gak gampang Letoy Jadi keras banget Masangnya Sampai merah-merah Jari Tapi ya Akhirnya Kepasang juga lah Dan setelah jadi Emang Memuaskan banget gitu Bentuknya itu Bener-bener kayak Sempurna sih Kalau menurut saya Dan ini bagusnya Garis-garis emasnya Udah dicat dari sananya Jadi kita gak perlu Nempelin sticker Dan ini ada Tanduknya juga Dilapisin Warna emas Di kepalanya ini juga ada Separasi warna Tapi sayangnya Saya ada defect disini Warna emasnya Kena bagian hidungnya Jadi Ada cacat gitu Tapi ya gak apa-apa sih Gak keliatan banget juga sih Nanti juga tinggal Dispidolin Terus ini juga Sayang banget Kakinya Warna Abu-abu Plastik biasa Tapi setidaknya Lebih bagus daripada Abu-abu Di mini ply yang sebelumnya gitu Hampir ke silver Tapi belum silver Dan ini ada sticker juga Sayang masih keliatan Stickernya agak kebuka itu Dan Kuku kakinya ini Gak tau Sama coating emasnya Kayak ditanduk atau enggak Tapi kayaknya bukan Kayaknya itu warna Plastik dasarnya Ini detail-detail badannya Ini keren banget sih Gak tau Keren banget ngeliatin Mainan rakitan Yang udah dicat dari sananya gitu Rasanya Memuaskan banget gitu Karena Biasanya kita harus ngecat sendiri Harus pasangin sticker Nah itu udah ada Dan di bawah sini juga ada stickernya Oke Jadi Ini Artikulasi kaki Ya begitulah Artikulasi kaki Sebuah Seekor Bison Ini kepalanya bisa Agak mereng gitu Kalau gak salah DXnya gak bisa DXnya cuma bisa Naik turun Jadi itulah 5 spirit animal Dari Gowranger Dan Kita langsung aja Bikin Versi Gatai-nya Atau versi Gagabungannya Oke Kita mulai dari Gowr Bison dulu Karena dia yang jadi Kakinya Biasa kalau saya gabungin Apa-apa Pasti dari kaki Karena Enak gitu Bisa Duluat berdiri Jadi Pertama kita Buka Atasnya ini Oke Terus Ini dinaikin Ini dinaikin Terus ini Diputas ke sini Dilipet Yang sebelahnya juga Terus Ditutup Sensasi nutupnya ini Ada rasa-rasa Kayak DXnya gitu Ada celteg-celtegnya gitu Cuma lebih memuaskan DXnya tentunya Oke Ini dilipet ke bawah Terus ini diputar Terus Didorong Ke bawah Terus ditempel Oke Terus ini Kepalanya Ini ada colokan Buat ke badan lainnya Harusnya kalau di film Mereka Bergabung dulu Terus ntar ini Terakhir diputar Cuma Karena ini agak susah Dan ribet Jadi kita Gak usah kayak Di film-filmnya Jadi ini diputar dulu Oke Oke Jadi ini udah jadi Kakinya Cukup simple ya Yang ribet itu Ngerakitnya Jadi kita bawahin dulu Oke Ini kakinya Keren Kita taruh dulu Oke Kita lanjut ke Gao Lion Kita tutup mulutnya Terus Yang mana dulu ya Agak lupa nih Yang kaki belakangnya dulu Kayaknya Dilipet Mana ya Sekini apa Kesana Oke Kayaknya gini Terus Kayaknya ada yang salah Tapi kayaknya Begitu Bener Ya gitu lah pokoknya Yang belas Kaki belakangnya Dinaikin ke Atas Atau begini Kayaknya begini deh Begini aja deh Oke Terus Setelah itu Kita lipat Akurnya ke bawah Terus Kita lanjutin Ke kaki depannya Agak sulit ya Karena Gak tau emang Di awal-awal ini Join-joinnya ini Seret-seret banget gitu Mungkin emang buat Menghindari Keletoyan yang akan terjadi Kalau sering dimain Oke Sebelah sini udah jadi Kita bikin juga Yang sebelahnya Seperti itu Ini Kayak gini Apa Kayak tadi Kayaknya kayak tadi deh Ah lupa Kita bikin Apa adanya aja Oke Terus kita lanjutin Yang sebelahnya Oke Iya Kayak sebelahnya juga Agak keras Jadi harus kita Longgarin dikit Kagninya Supaya bisa ke atas Karena itu Ada kayak tabrakan gitu Sama plastik yang warna Emas Oke Sedikit lagi Oke Sip Jadi gitu Terus kepalanya dimajuin Kayaknya udah Tinggal dipasang Di Gao Bison Ini Sangat simple Tinggal Dicolokin Seperti ini Ya Jadi udah tinggal Colok gitu Agak Masih agak Longgar sih Kita Masukin lagi Oke Agak susah Ngeliatnya Oke Jadi ini udah Jadi Kaki dan badannya Terus kita bikin Kepalanya dulu Apa tangannya dulu Tangannya aja dulu deh Jadi ini ada Galshark Kita Tarik Join ini Tangannya Terus kita cabut dulu Ekornya Agak keras Ya Hasil Jadi ini Ekornya Yang biasanya jadi pedang Ini ada Dapat optional part Nah ini dia Pedangnya Sebenernya kurang lebih haji Cuma lebih Seperti pedang Yang optional partnya Kalau ekornya Bener-bener kayak Ekor Sirip Heel Oke Terus kita Lipet Siripnya Kita puter tangannya Ke posisi yang bener Terus Ya Jadi gini Bahunya di depan Kepalanya miring Terus kita pasang Iya Ternyata tangannya Gak begitu susah Dipasangnya Terus kita lanjutin Ke bagian yang Paling Menyebalkan Yaitu Gala Tiger Ini Menyebalkan Karena kita harus Nyabut Kakinya dulu Kalau kita mau Ngubah Jadi tangan Di DXnya Gak perlu dicambut Cuma Emang agak bahaya sih Kayak gampang patah gitu Ada kayak sambungan Tipis Buat narik kakinya Kedepan Jadi dimasukin dulu Kakinya Ya Kayak gini Terus Kita pasang lagi Ini Dimana ya Kayaknya kebalik deh Sebelah sini Iya Oke Kita pasang Ini juga Dimasang lagi Oke Terus kita Lanjutin ke Bagian yang Atasnya Ini juga Agak nyebelin Karena ini harus kita Longgarin dulu Bagian kakinya Biar ada celah Buat ekornya Muter ke bawah Ini Ya Dia belum bisa lewat Atau bisa Ya Sudah bisa langsung lewat Terus kita rapetin lagi Kakinya Oh belum Kita masukin dulu Kakinya ini Kedalam Bagian badarnya Oke Ya Terus kita rapetin Oke Nah terus Habis itu Kita Puter ke bawah Biar jadi Bahunya sama Kayak yang sebelah kanan Oke Kita ratain dulu Ya Sudah benar Terus tinggal Kepalanya diputer Jadi Oke Jadi Kita pasang dulu Di badannya Nggak kelihatan Oke Terus Yang terakhir ada Gao Eagle Kita Lurusin dulu Badannya Terus Kita naikin aja Dulu kepalanya Terus Sayapnya kita Kedepanin Buat nanti Diturunin Buat Menjadi bagian Dada Ini kita pasang Di atas Emang susah ya Pasang Mainan gini Sambil ngeliatin kamera Jadi Mohon maaf Kalau ada bagian yang Nggak ke Masuk di kamera Oke Ini Sulit Karena Jari saya Kebesaran Mainannya Terlalu kecil Mana ini Nggak kelihatan Hmm Ini adalah Sebuah struggle Dalam kehidupan Gimana ini Nggak mau masuk-masuk Kita bawa Off camera dulu Sebentar Oke Ini Bagian Badan burungnya Nanti Ngeklik sama Badan singanya Tapi agak Susah Ngepasinnya Iya Aduh Oke Ini udah kepasang Jadi Itu ada klipnya Di Badan singanya Buat gabung Sama Eagle Kita rapiin dulu Ini Bagian sayap Burungnya Oke Terus tinggal Diputar Kepalanya Dan Jadilah Gawking Kita Kataskin dulu Ini tanduk Bisonnya Iya Oke 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 Sebentar Saya perbaiki Apa namanya Posisi kameranya dulu Iya Sedikit lagi Sudah pas Oke Goyang-goyang Kita cari Fokusnya dulu Oke Ini dia Jadi Beginilah Gawkingnya Setelah Kita gabungkan Hewan-hewan Tadi Jadi Posinya Sangat amat Basic Karena Gawkingnya Juga belum Dibuka Jadi ini Kelihatan Oke Kalau dibandingin Sama DX Yang di belakang Kayak Kurang lebih Aja sih Cuma Beda-beda tipis Di chatnya Yang Gamereng Kita benerin dulu Terus Kita benerin dulu Belakangnya Rapin Oke Ini dari kanan Dari depan Jadi memang Kalau dilihat sama DX Di belakang itu Kurang lebih banget sih Keren banget Kita buka dulu Biar lebih Mantap Iya Jadi Lebih mantap Setelah kakinya Dibuka Cuma sayangnya Saya ada salah pasang Stiker itu Kakinya Mestinya ada Stiker hitam Dibagian kaki Kaki yang bawah Tapi saya salah pasang Stikernya rusak Jadi Masih kelihatan Abu-abu Jadi ya ini Keren banget sih Ini kepalanya Bisa Muter-muter Jadi Bisa dipajang Kayak gini Pose berdiri Dan ngadep Kesamping itu Itu udah Pose yang Paling simple Paling umum Dan keren Dipasang di Robot-robot gitu Terus kita Lihat detailnya Dari deket Kita cari dulu Fokusnya Oke Jadi ini Keren Pakai banget Dan dasyat banget Ini Mukanya udah Dicet Walaupun ada Beberapa sticker Yang mesti dipasang Tapi Nggak terlihat Mengganggu Dan masih terlihat Keren Ini sticker Di bagian mulutnya Sini Gigi putihnya Itu sticker Terus ini juga Garis putih kecil Ini sticker Tapi overall Udah Memuaskan banget sih Dan matanya juga Itu udah Dicat dari sana Jadi hijau Metallic gitu Keren Keren banget Bener-bener Sebuah penantian Akhirnya Ada Super Mini Pla Yang Di rebrand Menjadi Shokugan Modeling Project Dan untungnya Skalanya masih sama Sama Mini Pla Mini Pla Yang sebelumnya Dan ini detail-detail Lakinya Waduh Pokoknya ini Keren banget sih Sebagai Apa ya Orang yang pengen Punya Gawking Yang Super Possible Gitu Ini Dahsyat banget Detailnya oke Ukurannya pas Nggak kekecilan Banget lah Seenggaknya Dia masih seukuran Dengan SHF Dan hampir Hampir sama Setinggi dengan SHC Jadi Buat saya oke banget Ini ada gimmick Helm yang keren banget Jadi Helmnya ditarik ke atas Terus kita putar Terus Expressinya berubah Ini express yang Lebih garang Karena mulutnya terbuka Cuma sayang banget Mulutnya Nggak di Cat gitu Karena apa susahnya Tinggal di cat merah Karena di helmnya Udah ada warna merah Gitu Dan kita Nggak dikasih Sticker Buat Di mulutnya Jadi agak Sayang banget Udah keren gitu Tapi nggak di cat Jadi mulutnya kayak kosong Ini detail di belakangnya Jadi ini Aduh keren banget sih Ini Mungkin sebenernya Kalau yang Lini Super Robot Jogokin Atau Sol Apa gitu Dulu ada SRC Robot-robot Sentai Tapi nggak dilanjutin Nggak tau kenapa Mungkin ini sebenernya Penggantinya itu Cuma sayangnya kita harus Merakit Sendiri gitu Dan Ternyata setelah saya Cukup berumur Merakit itu Ternyata Nggak semenyenangkan dulu Banyak hal-hal yang Terasa Lebih bisa dimanfaatkan Untuk Hal-hal yang lebih produktif Ketimbang merakit Tapi ya Tetap fun sih Sebenernya Cuma mungkin Karena ada bagian-bagian Yang snapfitnya Sangat keras gitu Sampai jari-jari Saya merah itu jadi Mengurangi Experience Ngerakitnya gitu Oke ini udah Dapat fokusnya Aduh hilang lagi Oke Ini dia Terus kita bahas Apa lagi ya Ini kepalanya bisa Muter-muter Bisa ke atas Ke bawah Tapi nggak bisa Ke bawah banget Kalau ke atas banget Juga Kehalang helmnya Kalau ke bawah Kehalang Badan burungnya Jadi ya Segitu doang Terus Ini Artikulasi tangannya Seperti biasa Bisa muter gitu Tapi Di bagian Join Bahunya ini Ada Mekanisme yang Keren banget gitu Buat Nge-extend Atau nambahin Range movementnya Apa sih namanya Gerakannya Jadi bisa Lebih Bervariasi gitu Nggak Nggak Terlalu Kaku Dan bahkan Sangat dinamis banget Karena Ada beberapa Bagian Join gitu Jadi bisa Bisa melakukan pose Pose Yang super Robot banget Yang sebelah kiri Juga sama Seperti sebelah kanan Jadi ini Bener-bener Bisa Bikin pose yang Mungkin Nggak pernah Mainan-mainan Gawking sebelumnya Bisa berpose Seperti ini Terus ini Kita Turunin dulu Karena di Bagian perutnya Ini juga ada Mekanisme join Yang cukup Lumayan oke Jadi bisa Didongahin Ke atas gitu Karena di Bawah perut Lainnya ada Join buat Ngedongah ke atas gitu Tapi sayangnya Nggak bisa Kedepan Atau Mungkin saya Salah pasang ya Mungkin itu sebenarnya Buat ke depan Bukan ke belakang Nggak tahu deh Tapi kayaknya bener kok Kayak buat ke belakang Jadi dia bisa Berpose agak 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 gimana ya Ya begitulah Nggak tahu Istilah posenya apa gitu Dan di Pahanya juga joinnya Sama kayak Di bahu Ada kayak Sambungan-sambungan gitu Terus Ini Jadi Bisa di Kalau ini Dimajuin gini kan Kehalang Sama rock Dan Ini mungkin Dinaikin Bisa nambahin Range rocknya Tapi Dia agak Kebatas Ketahan gini Terus Kalau mau Di Extend Bisa diputer Di bagian Pahanya sini Jadi Lebih Jauh Jarak Join Pahanya Ke bawah Jadi Bisa lumayan Nambahin Jarak Jaraknya Ya oke Banget lah Nggak Not bad Gitu Nggak not bad Berarti Nggak not bad Berarti harusnya not bad aja Bukan Nggak not bad Oke Terus Kita Atur lagi Fokusnya dulu Fokus Oke Jadi ini Enak banget Buat dimainin Dan di bagian Yang bawah sini Saya pertama Nyi heran Kenapa Kakinya dibuat Kehalang Sama Bagian belakang Penutup kakinya itu Tapi ternyata Setelah Diperhatikan lagi Ada Mekanisme Yang bisa diubah Di situ Supaya kita bisa Dapat Artikulasi Yang lebih Jauh lagi Jadi ini Tinggal dibuka Terus ini Diliput ke bawah Nah jadi Di belakangnya Bolong Pasang Nah jadi Bisa sampai Nekuk Banget gitu Jadi Dasyat banget Artikulasinya Yang sebelahnya Kita buat Kayak gitu juga Iya Oke Kita panjangin juga Kayak sebelah kanan Terus kita coba Kroknya diangkat Sedikit Hmm Ini kita Majuin Kayaknya Kepala Bisonnya Bisa dikatasin Sedikit Supaya Roknya Bisa ikut Naik Kita Butang asik Dulu Di luar Kamera Hmm Oke Jadi bisa Agak diputer Kepala Bisonnya Dan Roknya Agak Naik Juga Ya Jadi bisa Pose begini Tambahin dulu Badannya Oke Jadi sayang banget Kepala gak bisa Terlalu nunduk Karena terhalang Badan Handelnya juga Besar Oke Jadi dia bisa Pose begini Keren banget sih Dasyat Bener-bener Senang banget Akhirnya punya Gawking yang Poseable banget Yang bisa pose macem-macem Waduh Tapi biasanya Kalau udah ada yang Begini Begini Nanti Bisa jadi Dirilis juga Soul of Chogokinnya Kayak Dai Zujin kemarin Tapi ngeliat Perkembangannya Kemarin cuma Dai Zujin doang Gak ada robot sentai Yang lain Belum ada rasanya Jadi mungkin Gak sebesar itu Pasarnya Robot sentai Yang jadul-jadul Gak tau juga sih Terus Kita Lihat apanya lagi ya Kita coba Mainin aja dulu Sampai ketemu sesuatu Untuk diomongin Soalnya Jadi speechless juga Karena Udah lah Ini udah Udah Keren banget gitu Kemarin itu Sempet Males beli gitu Karena Udah lah Koleksi DX aja Udah Gede Chatnya bagus Terus juga sensasi Ciltek-ciltek Waktu ngerubahnya itu Memuaskan banget sih DDX itu Tapi kalau Di pose Gak bisa Yaudah Jadi Super Mini Plata Atau SMP ini Yang sekarang di-rebrand Menjadi Shokugan Modeling Project Itu alternatif Banget Buat orang yang Suka Pose-pose Buat foto Atau buat Referensi Menggambar gitu Daset banget sih Mudah-mudahan Gau Icarusnya Gau Hunternya Juga dirilis Karena Sejauh ini Baru sampai Gau Muscle Tapi mantep banget sih Ini pasti Gak bakal Ngelewatin yang lain Gitu Jangan sampai Kayak waktu kecil dulu Ada mainan Gak bisa beli Akhirnya Sedih Karena Rumus kehidupan itu Adalah lebih baik Menyesal beli Daripada Tidak beli Gitu Kalau nyesal Sudah beli kan Tinggal dijual lagi Kita dapet uangnya Kalau kita nyesal Gak beli Agak susah Cari barangnya gitu Karena Yang harus kita bayar Kadang-kadang gak sedikit Karena barangnya udah rare Udah Terlalu tinggi Dependnya Dan Barangnya semakin sedikit Gitu kan Jadi ya Gitu lah Intinya Ini adalah Sebuah figure yang sangat bagus Walaupun Hitungannya Shokugan Candy Toys Dan Ya kalau emang suka sama Gauranger Power Rangers Wild Force Atau suka sama desainnya aja Ini Worth banget sih Walaupun Keliatannya harganya agak mahal Untuk Mainan Ukuran Segini Tapi kan SHF aja udah Ada yang 2 juta 3 juta gitu Jadi Rasanya Gak masalah sih Gak masalah sih Emang Udah Zamannya gitu Karena detail mainan sekarang Juga udah makin Dasyat gitu ya Gak kayak mainan dulu Kayak dulu Minipla Minipla 200-300 ribu Tapi detailnya gak Sekeren ini Dan ini Kita bandingkan dengan Super Minipla Dice Ujin Kalau gak salah Super Minipla Dice Ujin ini Super Minipla Yang paling pertama Dan Warnanya masih Butek-butek banget Mungkin ini juga Nilai plusnya Shokugan Modeling Project Itu dia warna Silvernya Walaupun Gak dicat Metallic Dia masih terlihat bagus Dibandingkan sama Super Minipla Dice Ujin Dan Kakure Dice Shogun Walaupun Kakure Dice Shogun Itu udah Cukup oke juga Ini disini Ini Cat Metallic Di Dice Ujin itu Bahkan di dadanya Itu gak dicat Metallic Jadi bener-bener Abu-abu plastik Jadi kurang Kurang apa ya Kurang mewah aja Jadinya Tapi dengan harganya dulu Ya masuk akal sih Jadi ini Ini Keren banget Sampai bingung lagi Mau ngomong apa Cuma bisa nunjuk-nunjuk Figur aja Jadi ya gitulah Kalau misalnya Mau koleksi Super Minipla Mumpung Shogugan Modeling Project Ini baru Diluncurkan Langsung sikat aja Kalau suka Oke kayaknya Segitu dulu Buat video kali ini Karena bingung Mau ngomong apa lagi Mungkin nanti Ada lebih detailnya Di website saya Buat temen-temen yang udah Nyimak sampai sini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye